Intro November ya Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang sebagaimana kemarin di tolong dihadirkan lagi Siap Begitu ya Penasihat Tugum Terdakwa ya Kita tunda Saudara Terdakwa Ingin yang mulia sebentar Sebelum ditutup Melalui yang mulia menjalani sakim Kami mohon untuk agar persidangan berikutnya Sebelum sedang dilaksanakan Dan nama-nama Seorang yang kemarin kami periksa ya Saudara Jaksa Penuntut Umum Tolong diberikan Daftar nama-namanya Iya kami akan koordinasi dengan Penasihat Tugum Yang Mulia Oke Ya nanti tolong dikoordinasikan Untuk pemeriksaan agenda saksi Kemarin itu ada saksi Orang tuanya korban Keluarganya korban Terus Vera Pacarnya korban Serta adiknya Jadi masih seputar keluarga korban Yang kita periksa pertama Ada 12 orang kemarin Ya Ya Demikian perkara nomor 796 Pitbit tahun 2022 PN Jakarta Selatan Atas nama terdakwa Verdi Sambu SIKMH Dinyatakan ditutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terdakwa Putri Candelanti maupun Badri Sambu. Oleh karena itu tim penuntut umum berkeberatan kalau terhadap perkara itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk digabungkan. Nanti Manjelis Hakim akan pertimbangkan. Nanti kami musyawarahkan mengenai usul mengenai dari penasihat hukum terdakwa maupun dari keberatan dari penasihat hukum tapi kita akan pertimbangkan dan nanti kita tetap memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi sebagaimana gitu ya. Tapi catatannya tetap tim penuntut umum berkeberatan Mas Yulis Hakim. Nanti itu tetap kami catat dalam berita acara dan kami akan lanjutkan. Terima kasih Mas Yulis Hakim. Terima kasih. Demikian sidang perkara nomor 797 PITB 2022 PNJ Selatan atas nama terdakwa Putri Candelanti dinyatakan ditutup. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. kemudiam. Terima kasih.